. Anggota Komisi XDPR RI, Anita Jacoba gak sempat melontarkan kritiknya terhadap kebijakan pemain naturalisasi yang terus dilakukan PSSI. Anita berharap, proses naturalisasi Kevin Dix jadi yang terakhir. Ia menilai, Indonesia banyak mempunyai atlet berkualitas termasuk sepak bola sehingga naturalisasi tak boleh lagi dilakukan. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap semoga ini yang terakhir. Jekata Anita Jacobaga dalam Rakernas Komis XDPR RI bersama Kemenpora dan PSSI di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin, kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar? Ini sudah berapa kali? Ini perlu dipertanyakan dan menjadi perhatian kita semua. Bapak, Ibu mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil. Suka sekarang ada yang melatih. Iterangnya. Kami surprise karena survei ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya yang suka dan tahu dengan sepak bola. Kita juga surprise ternyata 60% masyarakat tahu Pak Erik ini ketum PSSI. Sebagai sebuah cabur ini cukup hebat bahwa tahu ada ketum PSSI namanya Pak Erik, ujar Arya dalam rilis temuan survei nasional bertajuk, sikap publik terhadap kebijakan naturalisasi pemain tim NAS, di Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Artinya kinerja kami mencari pemain berkualitas itu disetujui masyarakat Indonesia. Artinya kami bekerja dengan benar. Dulu pun ada naturalisasi tapi masyarakat tidak tahu kualitas. Sekarang kami memilih pemain tidak main-main, ucap Arya. Ada yang bilang kami cuma fokus di tim NAS senior, padahal pembinaan usia muda sudah kami lakukan juga, lanjut Arya. Baru kali ini Indonesia masuk di Piala Asia AFC dari semua usia, itu artinya kita dijenjang yang benar. Kalau naturalisasikan senior banget. Hanya sembilan negara loh, jadi kita setara dengan Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Uzbekistan, ucap Arya. Jadi dari Liga hingga pembinaan usia dini pun selama dua tahun kita buktikan dengan tim NAS, kelompok usia kita masuk level Asia, ungkas Arya. Terima kasih telah menonton!